Pemirsa masih ingatkah Anda dengan seorang pengemis asal luar negeri beberapa waktu silam yang diamankan oleh petugas Satpol PP di Denpasar, Bali? Kini pria bule asal Jerman akhirnya dipulangkan oleh pihak imigrasi. Ya, bule yang menderita kaki gajah ini dijemput petugas imigrasi menuju Bandara Internasional Juanda hingga ke dalam pesawat. Usai dilepaskan oleh pihak Satpol PP Denpasar, Bali, pria asal Jerman ini dikenal sebagai pengemis jalanan. Ternyata berpindah ke kota Surabaya, Jawa Timur. Entah apa motif pria asal Jerman ini mengemis di pinggir jalan. Ya, pria tersebut bernama Benjamin Hobbs terpaksa dijemput petugas imigrasi pada Senin pagi untuk dipulangkan ke negara asalnya. Lelaki berusia 31 tahun ini hanya membawa tas punggung yang berisi pakaian. Sebelum dideportasi menuju Bandara Internasional Juanda, Benjamin menjalani pemberkasan berita acara di kantor Liponsos Surabaya. Meski demikian, kendati dirinya tidak memiliki uang, Benjamin tetap melakukan perjalanan traveling-nya ke negara Denmark. Malaysia, Singapura? Malaysia, Singapura. Are you traveling or traveling? Traveling. Traveling. No, no, no. No, no, just traveling. I'm packing before. Packing before. Oh. Sementara untuk memastikan pria itu tidak kembali berada di Surabaya, pihak imigrasi yang menjebut Benjamin Hobbs mengawal hingga ke Bandara Juanda, sampai masuk ke dalam pesawat. Selanjutnya, pihak imigrasi akan melakukan pengawasan agar Benjamin tidak masuk kembali ke Surabaya. Ini dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta dari Bandara Soekarno-Hatta berarti nanti diantar ke Kuki. Berarti ini kemana? Diantar kemana? Ke Bandara Juanda dulu. Juanda terus? Terus dari situ ke Bandara Soekarno-Hatta dari Bandara Soekarno-Hatta baru dia pulang ke Denmark. Dari Surabaya, Nur Safei, MNC Media melaporkan.